PEMIRSA HIDUP SEHAT PEMIRSA HIDUP SEHAT PEMIRSA HIDUP SEHAT PEMIRSA HIDUP SEHAT Yang sudah dioleskan dengan kandungan lidah buaya ini atau gel yang ada di lidah buaya ini dapat kita diamkan semalaman untuk hasil yang lebih optimal. Lalu pagi harinya bisa dibilas dan juga kita bisa menggunakannya setiap malam sebelum tidur. Selanjutnya bahan alami yang bisa melebatkan alis kita adalah teh hijau. Nah teh hijau ini dapat membantu menebalkan alis karena kaya akan antioksidan yang sangat tinggi. Oke caranya adalah yang pertama kita rendam menggunakan air hangat. Jadi kita rendam menggunakan air hangat. Nah teh hijau ini yang sudah kita seduh dengan air hangat lalu kita bisa ambil kapas. Kapas dicelupkan ke dalam teh hijau ini lalu diperas. Nah kapas yang sudah diperas tadi bisa kita aplikasikan ke alis kita. Lalu didiamkan selama 15 menit. Ataupun kita juga bisa menggunakan kantung teh hijau. Nah kantung teh hijau ini kita peras. Nah diamkan selama 15 menit dan bisa dibilas. Selanjutnya pemirsa kita dapat menggunakan lemon. Lemon ini kaya akan kandungan vitamin C yang dipercaya mampu untuk mencerahkan kulit ataupun melebatkan alis. Tapi harus diperhatikan penggunaannya. Penggunaan yang berlebihan dapat mengiritasi kulit kita. Jadi kalau ingin menggunakan lemon yang pertama adalah kita potong menjadi dua. Hasil perasaan air lemon ini lalu kita ambil menggunakan kapas. Nah pertama-tama kita pastikan dulu bahwa kulit kita dapat menerima keasaman dari si lemon ini. Jadi coba dulu kita aplikasikan ke lengan bagian dalam. Kita oleskan. Setelah itu kita diamkan selama 15 menit. Apakah ada kondisi perih ataupun gatal-gatal yang dirasakan. Jika tidak ada maka kita bisa aplikasikan air lemon ini ke alis kita. Aplikasi perasaan air jeruk lemon ke alis kita hanya boleh dilakukan selama 15 menit. Lalu setelah itu kita bilas menggunakan air hangat. Dan juga jangan dilakukan setiap hari. Cukup dilakukan seminggu dua kali saja. Nah hal ini dipercaya kandungan vitamin C-nya mampu untuk melebatkan alis kita. Sehingga alis kita akan terlihat lebih lebat dan jauh lebih hitam. Nah pemirsa hidup sehat selain bahan-bahan tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya ada bahan alami lain yang dapat melebatkan alis kita. Yaitu minyak kelapa ataupun virgin coconut oil. Nah minyak kelapa dipercaya mengandung protein tinggi yang dapat melebatkan alis kita dan juga membuatnya terlihat lebih hitam. Cara pengaplikasiannya adalah dioleskan pada alis dan dilakukan pijatan sirkular ataupun melingkar. Bahan ini didiamkan di alis kita semalaman. Jadi besoknya kita bisa bilas menggunakan air hangat. Minyak kelapa atau virgin coconut oil dapat kita aplikasikan setiap hari. Nah ini dipercaya mampu melebatkan alis kita secara alami. Pemirsa hidup sehat itulah tadi cara sehat menebalkan alis secara alami menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Saya Dr. Tengku Anissa dalam Hidup Sehat Plus.